What's up guys, welcome back to my youtube channel again, again, and again Kembali lagi sama gue Isanjir Vicar Yup, di video kali ini gue akan sharing widget-widget yang harus kalian cobain Atau kalau perlu kalian install juga di iPhone kalian Apa aja widget-nya? Ya, sebelum gue ke video-video yang kalian request-kan Alangkah baiknya gue share dulu widget-widget yang memang menurut gue Dan ataupun menjadi kebutuhan di iPhone kalian So, apa aja widget-nya? Jadi simak video ini yang gak selesai, langsung aja check this out guys Ya, oke widget pertama itu ada aplikasi Cloud Battery Nah, Cloud Battery ini adalah aplikasi seperti pada widget yang ada di iPhone bawaan ya Seperti di sini, kalau kita bisa lihat Nah, ini baterai hampir sama seperti ini contohnya Cuman dia lebih bagus aja UI-nya gitu ya Lebih keren aja UI-nya di sini Dan di sini tidak perlu nambah-nambahin device Dia akan langsung otomatis ketika kalian menginstall aplikasi itu Kalian buka, kita tinggal seperti ini nih Misalkan iPhone nih, gue stop tracking dulu ya Kalian tinggal track this device Gitu loh, track this device Maka dia akan men-tracking device iPhone kalian Nah, pada saat ini, ini yang di iPhone ya Nah, kalau yang di Apple Watch sama di sini Kalian tinggal buka aplikasinya Aplikasi si Cloud Battery-nya di sini Maka dia langsung akan men-identifikasi device di Apple Watch kalian Seperti ini, tampilan pada Apple Watch kalian, oke? Nah, pada saat di widget-nya, maka akan jadinya seperti ini Kayak gitu Dan ini ada banyak model ya Kalau kalian tinggal tap gini dan tahan Lalu kalian tambah di sini Lalu kalian search Cloud Battery Di sini Nah, di sini ada banyak model ya Small, Medium, sampai Large Jadi ini bisa ke device-device kalian yang lain Gitu loh Kalau misalkan kalian ada terhubung pada Macbook kalian Juga bisa ada seperti ini Seperti tampilan di widget-nya ini Ini tuh bagusnya UI-nya aja sih Desainnya juga keren ya Kayak gini Jadi, nggak monoton seperti ini Ini desainnya jadi lebih eye-catching aja Lebih enak aja Dan di Apple Watch juga ada Kayak gini Dan di Apple Watch kalian harus buka dulu aplikasinya Pasti pertama-tama kalian bingung bang Kok nggak langsung auto-connect ke Apple Watch ya? Ya, di Apple Watch kalian harus buka dulu aplikasinya Seperti tadi gue jelaskan Kayak gitu cuy Ya, oke next Ada aplikasi Social Widget Nah, ini adalah aplikasi sosial ya Tentunya ini hanya untuk men-tracking Angka atau followers Atau subscriber Atau apapun itu disebutnya Di aplikasi Social Widget ini Jadi, maka hasil widget-nya akan seperti ini Kalian bisa lihat Di sini ada Twitter gue Dan ada YouTube gue di sini Kayak gitu Kalian yang main Instagram Ataupun Twitter Ataupun YouTube Kalian bisa follow gue Dan subscribe gue juga tentunya Seperti ini tampilan widget-nya Di sini juga banyak Sama kalau kita tap dan tahan Seperti ini Kita tambah Kita search di sini Social Widget misalkan Nah, di sini juga banyak Ada ukuran small Ada medium Ada medium Tapi ada dua kayak gini Itu ada tiga Seperti ini Juga bisa Kayak gitu Dan tapi di sini Minusnya adalah Menurut gue Minusnya ketika kalian tambah Dia tidak adanya Facebook Ataupun Instagram Hanya ada Reddit GitHub, Twitter Dan YouTube Kayak gitu cuy Hanya ini aja yang ada Dan ini aplikasinya juga gratis ya Tentunya yang gue share kali ini Aplikasinya mostly Atau mayoritas Kebanyakan gratis Jadi kalian tinggal download aja Kayak gitu cuy Nanti linknya akan ada di description Untuk mempercepat kalian download Kalian bisa klik link di description aja ya Oke Next yaitu URL Nah, ini URL ini nih Fungsionalnya cukup bagus sih Kita nge-share social media kalian Atau social media kita Dalam bentuk QR seperti ini Kayak gitu loh Jadi pada satu Contoh ya Gue ambil iPhone gue yang satu lagi Contoh Misalkan gue mau scan ini Sudah ada Instagram ya Gue tinggal scan kayak gini Nah Maka akan ada muncul tampilan seperti ini Kalian tinggal tap aja Jadi intinya ini untuk Share Social media kita Dalam bentuk QR code cuy Kayak gitu Maka nanti akan di Device yang satunya lagi Akan seperti ini Buka Langsung buka Browser Safari Kayak gitu Dan ini gue contohin Instagram ya Kayak gitu Nah Disini juga banyak pilihan Cara penggunaannya juga cukup mudah Kalian tinggal pilih menu yang satu kanan ini Kalian tinggal pilih sosial kalian Lalu kalian add menu sosial Nah, kalian tinggal masukin deh Social media kalian Kayak gitu Disini ada Instagram gue Ada Twitter gue Ada YouTube gue Kayak gitu cuy Maka bentuknya akan seperti ini Dan pada saat kalian add Seperti widget Kalian tinggal tap dan tahan Seperti ini Kalian tambahkan Nah, disini Kalian tinggal search Misalkan ini URL gini Kalian bisa lihat ya Dan disini Bedanya dengan widget yang lain Dia hanya satu aja Small aja ukurannya Kayak gitu cuy Maka dari itu Pada saat nanti disininya Kalian tinggal tap dan tahan Lalu kalian edit widget Kalian bisa pilih Kalian mau yang mana Kayak gitu cuy Oke, next yaitu College widget Ini adalah aplikasi foto Dimana meng-collegekan foto kita Jadi kalau kalian Pengen banget Ada hiasan foto pacar Foto keluarga Foto sahabat Foto apapun itu ada di homescreen Kalian jadi widget seperti ini Gampang banget Kalian tinggal buka aplikasinya Kalian tinggal tambahkan Lalu kalian tinggal select fotonya Kayak gitu cuy Maka ketika kalian select foto Gue akan contohkan disini Kayak gini Nah, disini akan ada banyak Pilihan college juga disini tuh Sesuaikan kesukaan kalian juga Kayak gitu cuy Oh, gampang kan Maka ketika itu Kalian tinggal pilih gini Maka dia akan ada seperti ini Dan disini kita bisa preview juga Dalam ukuran small Medium Dalam ukuran large Juga bisa Kayak gitu cuy Sesuaikan kesukaan kalian ya Nanti tinggal gampang aja Tinggal tap dan tahan Lalu kalian tambah Disini kalian tinggal Add Misalkan Nah, kayak gini Ada small Medium Hingga large Kayak gini Kayak gitu cuy Oke, next Yaitu aplikasi selanjutnya Yaitu horizon Horizon ini adalah countdown ya Condon hitung mundur Dimana kalian punya list Atau Kalian pengen ada pengingat gitu ya Pengingat dimana kalian ada Misalkan mau ngasih surprise ke pacar Atau kalian mau Beli sesuatu di tanggal tersebut Ini yang menghitung mundur ya Kalian gampang aja Kalian tinggal tambah seperti ini Kalian namain eventnya Misalkan Kayak gini Ya, lalu kalian done Lalu kalian pilih tanggal dari hari ini Ke berapa hari ke depan Misalkan kalian mau ketemu pacar Di tanggal 26 Misalkan Dan Nah, disini kalian bisa masukin juga Backgroundnya Kalian pilih done aja Itu lalu Bisa invite juga temen kalian gitu ya Kalian bisa invite juga temen kalian Biar sama-sama tau Hitung mundurnya gitu ya Lalu kalian tinggal done aja Maka akan ada seperti ini Kayak gitu Ini sebagai contoh aja ya Lalu kalian tinggal tap dan tahan Tinggal tambahin Disini kita ketik Sorry zone Nah, disini ada yang small Ada yang medium Ada yang large juga Kayak gitu cuy Nah, cara gantinya itu Sebenernya gampang aja Kita bisa disini Tap dan Lalu kita tap dan tahan Lalu edit widget Disini kita ganti Misalkan ketemu pacar Nah, kayak gini contohnya Contohnya kayak gini widgetnya Kayak gitu cuy Oke, next Yaitu aplikasi Steps Ya, Steps ini adalah Dimana dia membaca Kita berapa kali Melangkah Atau sudah sejauh Sejauh mana kita melangkah Kayak gitu Jadi ini seperti fitness Tapi ini hitungan kita melangkah Kayak gitu cuy Disini kalian bisa ganti warna kalian Disini ganti warna Ataupun kalian bisa kasih background Kalian pilih yang sudut kanan bawah ini Lalu kalian pilih backgroundnya apa Ya Contoh gue Kayak Contoh gue ganti ini misalkan Nah, maka akan seperti ini Hasilnya Lalu ketika kalian add widget Tap dan tahan seperti Kalian tambahkan Disini kalian add Seperti ini Maka ada small Ada medium Dia cuma dua doang ya Small dan medium Kayak gitu Nah, disini gue Menggunakan yang small seperti ini Aplikasi step ini Mengambil data dari health kita Dari aplikasi health kita Atau dari Si fitness and motion nya Di settingan kan ada tuh Di privacy Dia mengambil data dari itu Kalau kita ada beberapa kali Melangkah membawa iPhone kita Ataupun menggunakan Apple Watch kita Kayak gitu cuy Ya, oke Yang terakhir Ini adalah aplikasi Gue nyebutnya apa ya Enaknya Ini untuk Ngosongin Icon kayak gini Kalian gak Aneh kan Kok tengah-tengahnya bisa bang Kayak gini Iya Sebenarnya gue udah tambahin Nah, ini ada widget cuy Sebenarnya cuy Kayak gitu cuy Jadi kalau kita edit home screen Disini tuh ada widget sebenarnya Nah, ini menggunakan aplikasi ini Ya, namanya Namanya aplikasi MD Blank Atau apapun itu Namanya pokoknya Intinya untuk ngosongin Icon atau ngosongin Home screen seperti ini Kalian bisa lihat ya Gue edit home screen Caranya gampang aja ya Kalian tinggal tap dan tahan Lalu kalian slide Pilih bagian yang kosong seperti ini Lalu kalian screenshot Nah, disini kalian Biarkan aja Lalu pada saat itu Kalian buka aplikasinya Kalian pilih Disini replace background Misalkan seperti ini Ini replace juga kayak gini Oke, setelah itu Kalian gampang aja Kita tap dan tahan Kita ke slide yang kosong ini Kita tinggal tambah Kita pilih yang small blank ini boleh Ataupun yang medium blank ini boleh Atau yang large ini boleh Intinya untuk ngosongin Iconnya gitu loh Untuk ngosongin backgroundnya Kayak gitu Contoh ini Misalkan gue add Taruh sini Maka ketika gue taruh aplikasi Misalkan disini Nah, maka Sisi-sininya gak bisa diisi Nangkap ya Paham ya Nah, disini kita bisa edit juga cuy Disini ada top Ada medium Ada bottom Ada left dan right gitu ya Sama halnya dengan yang sisi ini Kalau misalkan ini mau gue naikin ke atas Kalian bisa paham Beda ya warnanya Keliatan gak? Agak susah sih keliatannya Tapi sebenarnya ini beda warnanya Kita tinggal tap Lalu edit widget Kita pilih tap Biar bener-bener sama sama Mameground Kayak gitu cuy Jadi fungsi si aplikasi ini Untuk meng-blankkan wallpaper kalian Kayak gitu Jadi sebenarnya ini Ada di video gue yang ini Digantiin tema Kayak gitu ya Tapi itu kan Menggunakan link Website Dan harus add satu-satu Ribet banget Dan ini ada aplikasinya Untuk ngosongin Wallpaper Atau bikin blank Wallpaper kalian Jadi seperti ini Kayak gitu cuy Makanya akan Hasilnya kayak gini Kayak gitu Dan untuk Aplikasi-aplikasi widget Yang lain Kalian bisa nonton juga Video-video gue sebelumnya Pokoknya kalian kepoin aja Video-video di channel ini Di channel youtube gue Kalau kalian ada perlu Pertanyaan yang rumit Dan ingin-ingin share foto Kalian bisa follow Instagram gue Serta DM gue aja Langsung cuy Oke Ya overall segitu aja Aplikasi-aplikasi widget Yang dapat gue share Semoga sangat membantu kalian ya Dan ini jangan semuanya Kalian download Kalian cocokkan kebutuhan kalian Kalau kalian hanya butuhnya Cuman cloud battery Yaudah kalian downloadnya Cloud battery aja gitu loh Dan ya Segitu aja video kali ini Semoga sangat membantu kalian Jangan lupa kalian like video ini Share video ini Khususnya media kalian Ke grup whatsapp Grup tiktok Grup apapun Kalian share aja Sembanyak-banyaknya Juga channel ini dengan cara Men-subscribe channel ini So see you next video Bye-bye